Halo! Hai! Kok bisa dihasilkan? Ada yang terjadi. Karena corona kita tidak bisa bertemu ya. Iya, jadi inilah. Padahal seru banget ya. Padahal seru banget kalau misalnya bisa react tuh bareng-bareng gitu, secara live. Kita mau ngapain nih, mau react. Hari ini kita akan nge-react. MV-nya. Yunho. Judulnya apa? Judulnya, thank you. Thank you. Kemarin dia bikin gitu ya. Thank you. Dita, thank you ini akan seperti apa nih? Kan kalau lihat dari teaser-nya kayaknya movie dan serius banget kan. Sampai dibikin apa namanya, Yunho Theater. Terus ada rangkaian ceritanya, cuma nggak tahu sih ceritanya apa. Yang pasti sih kan ada Bang Jumin, terus ada siapa lagi, satu laginya. Gue lupa namanya. Itu kan dia emang terkenalnya kayak mafia-mafia gitu kan. Terus Noir juga kan. Noir itu kayak movie klasik. Dibilang klasik nggak klasik juga. Tapi kalau lihat dari teaser dan lainnya kan pastinya ini MP itu ada action-nya ya. Dan ingat nggak sih dulu tuh MV Before You Go habis 10 menit kan kalau nggak salah. Semenjak terakhir kali TVXQ bikin MV yang ada ceritanya gitu yang panjang. Kayaknya ini pasti bakalan kayak gitu sih. Yang Before You Go juga kan sama ya. Terus kan, Before You Go juga tembak-tembakan juga ya. Tapi kalau misalnya kita... Gue nggak tahu nih kan sekarang... Kenapa? Sekarang kan ratingnya 19 plus kan. Hmm. Nah ini kenapa nih? Apakah... Nggak apa di dalam mana nih? Kenapa 19 plus. Kalau di Before You Go... Eh bukan sih. Kalau Before You Go kan action-nya Yunho tuh masih sebatas yang... Yaudah pokoknya kan dia seorang anggota kepolisian ya. Seperti itulah kurang lebih ya kan. Hmm. Ya mungkin kayak cuma tembak-tembakan segala macam. Tapi kalau di sini tuh kita kan ngeliat trailernya pas yang dia berantem sama gangster itu. Yang di Vlive-nya Yunho yang di foto-fotonya itu kan sempet ada juga yang... Dia ditusuk dan lain-lain. Iya betul. Iya. Tapi keren banget sih Yunho bener-bener total banget ya. Maksudnya kayak... Dia menahanin rambutnya biar style gangsternya tuh dapet menurut gue. Hmm. Kalau di Twitter sih katanya... Apa? Memenuhi ekspektasi para penulis fanfic yang biasa menyandingkan Yunho sebagai mafia. Boss mafia. Gara-gara konsepnya movie. Dan gue juga sempet nyiapin. Sengaja banget belum makan. Tapi kalau movie kan popcorn ya. Kalau gue ikan tangguh ya. Sampai grab food ya? Sampai grab food ya? Gue udah nyiapin Ciki. Oh Ciki. Sehat sekali Cikinya. Iya kerupuk udang. Kelamaan ngomong nih udah yuk. Udah yuk kita mulai aja ya nanti belum reactnya ya. Ini react ya. Jadi tolong saat melihat adegan tersebut berreaksi ya. Hehehe. Soalnya biasanya gue... Aduh gue gak tau deh kadang. Soalnya kalo biasanya pasti diem doang kalo gue biasanya. Sama gue juga paling kayak... Wah. Wah. Coba gitu-gitu. Wah. Gue gak bisa nih. Oke. Ya. Udah siap ya. Oke oke. Gue juga udah siap. Tunggu, tunggu, tunggu. Oke kita... Oke siap. Oke siap ya. Satu. Satu. Dua. Tiga. Ini di lorong mana ya? Ini adegan favorit banyak orang gak sih? Adegan ngerokok. Ternyata ini awalan. Iya. Itu suka banget sama soundnya deh. Jelas banget sih. Kayak kita bener-bener nonton film banget gak sih? Suara air di payungnya itu loh. Iya. Bener-bener. Pokoknya kayak kita lagi bener-bener nonton film banget sih. Ih. Musik back sound. Iya. Itu. Dapet lo kan? Nah ini siapa sih namanya? Gue lupa. Gak tau. Pokoknya mukanya preman banget ya tuh orang. Ini juga jahat banget nih mukanya nih. Jahat tapi... Megang lollipop ya? Iya. Gue kira awalnya terokok. Terokok batang yang tipis gitu loh. Totonya lollipop. Oh. Kalo ini gue gak tau. Gue udah ngeliat dia lollipop tuh keliatan. Kalo Junho emang rokok keliatannya. Oh nooo. Ya ampun. Eh keren banget asli Yunho nya. Tadi adegan itu gak ada di media media itu loh. Gila. Gila kayak film banget asli. Gila. Ya ampun. Bagus, bagus, bagus. Back sound itu loh tadi. Yang pas di deskup cuman. Oh gila, gila. Kok aku jadi deg-degan ya? Gila back soundnya Weh, suara Changmin Aku jadi ingin merinding Tapi bagus banget liriknya loh, sumpah Aaaaaaah Cuma ini suaranya Ini gue ingin ngambil songnya Eh, bagus suara Yunho Oh, ini adegan tuh Tenang, tenang, tenang Yunho kita jagoan Ya, mati deh Thank you for dislike me Yunho I hate this Tetep ya, ada dance-nya ya Ini yang di-tachier Ini enak banget Enak sih logonya bener Itu suaranya Thank you for this Thank you for this Thank you for life Thank you for me Thank you for me Thank you for me nih cuman you know suaranya ini dia bener-bener beda dari suaranya beda betul 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 gue tadi sempat mikir tuh apa bukan sih gue ngerasa kayak camin banget tapi yang tadi akhir gue tadi juga sempat ini sih mikir tuh suara siapa sebenarnya kok gue ngelirin dia gila keren banget gila yunho improvenya jauh banget sih ini pasti di door nih ini pakai ASMR ya suara makan minyak Wow gila kayak lagi nonton ini banget kita ya mau I'm the movie and kelas movie jen choyun fat gitu-gitu apa tuh bacanya tuh enggak tahu cuman baca yang terakhir dong kan nanti kita lihat ih sebal banget gue lihat dia actingnya bagus banget oh no yunho juga ngembangnya keren banget yunho ngembangin actingnya dia keren iya dan katanya dia kan adegan bela diri tuh dia belajar sendiri gak sih ya kan you know udah sabuk hitam dia udah level tertinggi taekwondo kan tapi lagunya enak loh yunho yunho tapi dia makanya jahat tapi berusaha komedi gitu kena kena gak nih yunho nih aduh enggak 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 cuman apa ya makanya yunho tuh kayak sorrow, despair, revenge, gimana sih iya 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 ya ya oh yunho hidup kan iya lah jadi yang tadi ah aduh kenapa ada darah Oh, he is the only one man standing? Not sure. Ini suara ini, gila, ini movie banget. Iya, backgroundnya keren banget. Backgroundnya keren banget, keren. Gila, gila. Ini... Ini siapa sih? Gue pengen ini di film Minta masih jadi... Tapi Yunho sih. Gue yakin emang Yunho... Gila, Yunho bener-bener kerja keras banget ya. Tapi semua keliatan banget itu saos. Di wajah Yunho. Pengen tanpa sedara kental bang. Oke. Hah? Udah? Udah. Eh? Ya udah. Apa itu? Itu Yunho di movie aja. Tujuh menit yang menegangkan. Tujuh menit yang bikin gue merinding. Itu di awal kayak... Setelah... Tusukan tadi. Nggak berasa. Gue sih mulai dari yang tadi abis Yunho ditusuk. Dia berapa kali sih ditusuk? Lebih dari tiga kali. Itu kayak langsung... Wah, bener-bener lagi. Gue kan nggak terlalu suka dengan adegan-adegan kayak gitu ya. Mungkin kalau tadi kayak... Gue juga nggak suka sih. Gue juga nggak suka sih. Gue juga nggak suka film... Apa sih namanya? Film-film gitu kan. Soalnya ya itu. Kayak... Tusuk-tusukannya males bikin tegang juga kan. Tembak-tembakannya males bikin tegang gitu. Tapi keren sih. Gue suka nonton drama Cina yang laga-laga gitu ya. Tapi maksudnya kayak... Apa ya? Ya tahu. Emang kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngeliat ini tuh kayak... Wah, serem banget sih. Tapi... Pantes aja dia jadi... Reddit-nya 19 plus ya. Cuman... Oke sih ini keren banget. Ini movie banget. Ini kayak trailer movie nggak ya badinya. Dan movie-nya tuh bukan kayak cuma alur jalannya movie. Tapi bener-bener kita disuguhin kayak musik-musik yang di dalam movie gitu. Keren banget sih. Ya ini gue shout out banget sih buat si sound directornya. Dia detail banget. Sampai ke... Mulai tadi yang sekecil kayak suara... Iya. Suara korang dibuka. Iya. Terus yang... Air hujan. Air hujan yang netes ke payung itu kan khas banget. Iya betul. Terus suara orang kaki di... Eh kaki di... Iya napak jalan. Jalan tuh. Di atas batu. Itu... Ini MV keren banget sih. Bahkan kenapa ya? Kayaknya belum pernah ada MV yang sampai kayak konsepnya movie kayak gini ya. Mungkin ada. Cuman... Kita gak tau ya. Mungkin... Mungkin ada lah orangnya. Mungkin ada. Mungkin ada. Mungkin ada. Cuman... Ini menurut gue... Ini udah... Keren banget sih. Banget 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 menurut gue. Dan lagunya juga bagus banget sih. Ya namanya keren banget. Sorotan matanya itu loh. Dia dapet banget. Olah... Wajahnya tuh bener-bener ekspresinya gila. Keren banget. Ingat gak sih dulu. Eksinya dia di heading to the ground kayak. Iya. Si Cabonggun kan. Cabonggun. Oh Lord. Cabonggun. Yang dia... Apa sih kayak... Iya ya. Eksinya masih kayak... Oke lah. Idol. Trend to actor kan. Gak gampang gitu. Tapi... Dia dari yang... Apa yang terakhir. Drama nya dia yang... Melaholic ya. Gue gak nonton sih Melaholic. Gue cuman nonton. Gue nonton sih. Jadi cuplikanya doang sih. Si Yuno udah bagus. Cuman kan itu memang karakternya. Karakter orang yang ceria. Yang kayak gimana kan tuh udah biasa ya. Cuman karakternya disini tuh karakter yang bener-bener kayak... Dia tuh... Ada dendam. Despair. Sorrow. Gimana ya. Sorot matanya terutama yang pas tadi dia... Yang puter sama apa. Itu deg-degan banget sih gue. Oh itu. Ya di The Gundern itu kayak yang... Kayak yang... Nothing tulus gitu. Dia kayak yang... Gue mati ya oke. Either lu atau gue yang mati pokoknya. Dan dari tanaman matanya tuh keliatan... Kebencian banget gak sih. Gue sih. Ya itu dia. Gitu banget. Kayak mudah tingkat marah banget gitu loh. Keren sih. Terus si aktor si itunya keren sih. Gue yang dia kayak... Si aktor yang tadi... Siapa sih? Yang Bang Jumin. Dia juga kan... Apa namanya... Serius banget. Kayak mafia banget. Tapi dia juga... Tadi mukanya sempet ada yang komedinya dikit kan. Tapi keren sih. Emang dia aktor internasional kan. Wow. Keren banget. Tapi... Tapi... Tadi kita lihat... Liriknya ya. Ini... Baik banget sih SM gak sih? Translaten Inggris. Iya gak sih? Cuman. Cuman banget. Diasanya... Tidak ada. Itu kayak gak ada gitu loh. Hampir di... Artiin apa gitu. Gak ada kan. Gak ada. Terus kalo misalnya... Tadi lihat arti di awal-awal tuh kayak... Intinya... Gimana sih? Lu tuh bakal lebih lonely kalo... Lu gak mencintai diri lu sendiri. Iya gak sih kalo gak salah? Baca gak? Iya bener ya. Kan biasanya kalo thank you tuh selalu... Thank you nya adalah untuk orang lain kan. Tapi dia bener-bener kayak... Merigat ke diri kita sendiri kayak... Iya. Kapan sih kita pernah berterima kasih pada diri kita sendiri. Ngingetin gitu kan. Bahkan untuk... Berterima kasih untuk tidak menyukai kita gitu. Lu keren banget sih. Biasanya sih kayak yang... Gue pengen fokus ke sinematografi dan lain-lainnya. Keren banget. Bahkan dari segi warna... Penerangan dan lain-lain tuh keren banget. Tapi gue penasaran pengen liat dance-nya sih. Kan... Ya meskipun... Dikau yang dulu sudah ada. Tadi kan masih dikit ya. Tadi kan jadi gue masih bener-bener fokus ke alur cerita MV. Terus musiknya emang enak banget gitu jadinya. Ini juga cuman agak... Maksudnya gue masih kayak mencari-cari korelasi antara si lagu sama si MV sih. Tapi... You know bener-bener kerja keras banget sih buat MV ini. Gila. Dua tahun persiapan dia kan? Keren. Iya. Dan menurut gue... Gue seneng banget sih sama second albumnya dia. Kenapa? Karena konsepnya beda banget. Bener-bener kayak sesuatu yang baru banget di dunia per K-popan. Yang gue tahu sejauh ini ya. Terus kan kayak misalnya dia ini... 6 lagu itu kan bener-bener kayak film kan. Kayak misalnya... Apa nih? Semuanya ada... Ini si... Thank you kan ke... Ini kan Noir, Noir. Noir itu gue gak tau lah bacanya apa ya. Terus kan apa I need you right now itu... Lebih ke romance ya kalau gak salah. Terus si Time Machine kan science fiction. Dia tuh bener-bener ngambil kayak gitu kan. Terus si Loco... Loco komedi. Film komedi. Jadi bener-bener kayak... Bener-bener film-film-film-film semua gitu sih. Keren sih. Emang semua genre film gak sih kayak yang ininya? Iya semua genre film tuh dibikin sama dia gitu. Keren sih. Keren-keren. Ini menurut gue sih kayaknya karena ada... Efek pandemi juga sih. Thanks to pandemi. Jadi si Yunho TVX juga lebih fokus gitu ngerjain sesuatu biasanya kan. Betul. Oke. Jadi... Segitu dulu ya Dita. Oke. Segitu dulu semuanya. Terima kasih udah nonton. Terima kasih udah nonton. Ya. Jangan lupa terus support aja TVXQ. Oke. Bye-bye. Bye. Bye. Oke. Terima kasih.